Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, Indrayani disini Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya Hari ini kita akan selalu bercerita tentang Mau kemana setelah ini? Apa kalian sudah siap? Pernah tidak kalian berpikir 5 atau 10 tahun ke depan Kalian bakalan jadi apa? Sesimpel pertanyaan, setelah ini aku akan kemana dan melakukan apa ya? Kalau kalian sudah ada di fase itu, selamat Kalian adalah manusia yang patang menyerah, penuh semangat dan tidak putus asa Sekarang aku mau ojek kalian untuk memikirkan lagi nih Cocoknya kemana ya untuk arah ke depannya? Tapi sebelum ke pembahasan, aku mau menceritakan sedikit kisah salah satu temanku yang bernama Isan Seorang anak kecil laki-laki membawa termos sedang berjalan kaki ke sekolah Saat sebelum apel olahraga dimulai waktu itu, pasti selalu diiringi dengan lari keliling lapangan sebanyak 3 kali Isan lalu meletakkan termosnya di garis finis Lalu ditempelinya kertas bertuliskan 1000 rupiah per gelas Lalu ia dan teman-temannya berlari bersama Tentu saja pada saat lari selesai dilakukan, teman-temannya langsung menyerbu minuman yang diletakkan tadi Tak sampai di situ, di hari-hari lainnya ketika di kelas, dia meletakkan sekotak pulpen bertuliskan 1500 per biji Jadi teman-temannya tidak perlu lagi ke kantin untuk membeli pulpen Pada saat yang bersamaan, teman-temannya menanyakan Kenapa jualan? Gak dikasih uang Jawabannya simple Mau ditabung buat lanjut sekolah Dilakukanlah hal tersebut berhari-hari sampai akhirnya 3 tahun berlalu saat kelulusan Aku iseng bertanya kepada Iksan Kenapa sih kamu harus repot-repot menabung untuk lanjut sekolah? Padahal lebih enak kerja dan cari uang Hasilnya nyata Iksan pun menjawab Well, sekolah yang tinggi akan memberikan kita banyak pilihan pekerjaan Ada pekerjaan yang memang hanya memerlukan ijasa SMP Namun juga ada pekerjaan yang harus melewati jinjam pendidikan yang lebih tinggi Artinya kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan Jika kebutuhan pendidikan kita terpenuhi Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Teman-teman tahu tidak pilihan sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP? Dan apa sih sekolah lanjutan itu? Jadi, sekolah lanjutan adalah pendidikan sambungan setelah tamat dari pendidikan yang saat ini kita tempuh Bisa dari SMP ke SMA atau SMA ke perguruan tinggi Lalu, apa saja pilihan sekolah lanjutan yang bisa teman-teman pilih setelah lulus dari SMP? Dan apa saja sih benefitnya? Ada empat Yang pertama, SMA SMA ialah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jinjam pendidikan menengah Sebagai lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SMP atau MTS Di SMA, metode pembelajaran yang diterapkan lebih mengedepankan teori Sehingga peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lebih terbuka Nah, di SMA, teori yang diberikan lebih banyak dengan persentase 30% praktek dan 70% teori Umumnya ada dua jurusan yang terdapat di SMA Yaitu jurusan IPA dan IPS Hal ini juga membantu kalian untuk menemukan minat dan bakat yang cocok Karena sistem pendidikan SMA mempelajari beberapa teori Sehingga secara tidak langsung kalian dapat menemukan hal yang disenai Solusinya adalah kenali kemampuan dirimu Kelebihan jika teman-teman memilih untuk masuk di SMA Cocok bagi yang belum menemukan minat dan bakatnya Dan lebih fleksibel untuk lanjut ke perguruan tinggi Hal ini juga membantu kalian untuk menemukan minat dan bakat yang cocok Karena sistem pendidikan SMA mempelajari beberapa teori Sehingga secara tidak langsung kalian dapat menemukan hal yang disenangi Tidak hanya dokter, perawat, atau pekerja kantoran Masih ada banyak lagi prospek kerja yang bisa kalian sesuaikan dengan minat dan bakat kalian Sekarang kita beralih ke SMK Singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan Ia juga merupakan lembaga pendidikan formal yang setara dengan SMA, MA, dan Paket C Yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didiknya untuk siap bekerja seusai menemukan jenjang pendidikan Yang pertama, menguasai keahlian jurusan Artinya, pelajar SMK memiliki kemampuan yang diminatinya Ketika teman-teman masuk dan mendaftar di SMK, maka wajib memilih jurusan untuk teman-teman ambil Yang kedua, kelebihan anak SMK yaitu siap untuk bekerja Anak SMK bisa bekerja dengan cepat dengan skill yang dimilikinya sejak duduk di bangku sekolah Yang ketiga, peluang membuka usaha lebih mudah Bagi pelajar SMK di zaman sekarang, banyak yang berpendapat bahwa mereka lebih memilih membuka usaha sendiri daripada bekerja kepada orang lain Nah, move to another point Ada Madrasa Alia dan Madrasa Alia Kejuruan Pada dasarnya, semuanya hampir sama, hanya saja ada tambahan pelajaran agama Yang bisa membuat kalian lebih tahu tentang Islam dan memperdalam ilmu agama Tiga kelebihan Madrasa Alia dan Madrasa Alia Kejuruan Yang pertama, memperoleh pendidikan umum dan agama Diharapkan adanya keselimbangan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang diperoleh siswa Yang kedua, membentuk karakter sesuai Al-Quran dan Hadis Harapan dari anak yang telah lulus dari bangku Madrasa Alia ini dapat menjadi pribadi muslim yang memiliki ahlak sesuai dengan ajaran Islam Yang ketiga, menghasilkan output yang memiliki keterampilan Sama halnya dengan SMK, MAK juga bisa memilih jerusan yang teman-teman senangi Cari info di mana-mana tapi masih bingung? Yuk segera konsultasi ke Guru BK